Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR meresmikan Stasiun Lapangan Geologi Universitas Gajah Mada UGM di Bayat Kelaten. Dipilihnya lokasi ini karena Bayat memiliki kekayaan geologi melimpa untuk penelitian. Peresmian Stasiun Lapangan Geologi Prof. R. Suroso Notohadi Prawiro Universitas Gajah Mada di Desa Paseban, Bayat Kelaten, Jawa Tengah ini dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono melalui Program Pembangunan Sarana Pendidikan. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Kelaten Yogahardaya, Sivitas Akademika Fakultas Teknik Departemen Teknik Geologi UGM, dan para ahli geologi. Stasiun Lapangan Geologi UGM dibangun di Bayat karena daerah kawasan perbukitan yang berpatasan dengan Gunung Kidul, Yogyakarta ini mempunyai kekayaan geologi melimpa untuk dijadikan penelitian. Stasiun Lapangan Geologi Kekayaan Geologi Bayat telah menjadi sorotan internasional dan sudah banyak penelitian geologi dilakukan di wilayah ini. Salah satunya terkait sesar bumi yang menjadi penyebab gempa bumi. Selain itu, keberadaan stasiun Lapangan Geologi ini semakin mengukuhkan kawasan Geopak Bayat. SK dari Kementerian ESDM, Agustus 2023 itu sudah keluar. Yang SK-nya tentang Geoheritik untuk wilayah di Bayat ini. Di wilayah di Kecamatan Bayat ini sudah keluar. Jadi itu perlu diamankan, jangan sampai batuan-batuan itu ditambang atau lainnya. Ternyata batuan-batuan ini nilainya luar biasa, bahkan tak bermilai. Dan ternyata tahun 1928 pernah diadakan semacam kongres geologi di sini. Jadi ini sudah dikenal di dunia. Jadi batunya memang unik dan batu yang usianya sudah tua, bahkan melebihi usianya munculnya puluh jalan. Stasiun Lapangan UGM ini telah dilengkapi fasilitas modern diantaranya fasilitas laboratorium geologi modern, ruang kelas, perpustakaan, dan asrama mahasiswa. Diharapkan dengan dibangunnya stasiun Lapangan Geologi UGM akan memberikan dampak kelestarian di lingkungan Kabupaten Klaten, khususnya kawasan Geoheritage Bayat. Dari Klaten, Saiful Effendi, Ainews melaporkan.